KANG DEDY MULYADI Kang Deddy Mulyadi berkunjung ke makam mantan istri, tangisannya pecah, peluk erat sang anak. Sejak digugat cerai oleh sang istri, N Ratna Mustika, kini Deddy Mulyadi makin sering mengingat-ingat kembali masa lalunya, dia dalam beberapa kesempatan mengingatkan kembali kebaikan mantan istrinya, Sri Mulyawati yang telah wafat bertahun-tahun lalu. Kini, Kang Deddy Mulyadi menghadapi gugatan cerai dari Ambu N di pengadilan agama Purwakarta, dia dianggap telah melanggar syariat Islam selama menikah dengan Ambu N. Selain itu, Bupati Purwakarta itu juga menuding Kang Deddy Mulyadi tak pernah memberikan nafkah batin selama bertahun-tahun. Namun sebelum kita lanjut bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya, kalau sudah langsung saja simak beritanya sampai selesai. Kendati demikian, Kang Deddy sepertinya sudah pasrah dengan gugatan itu, dia lalu banyak berpesan kepada para anaknya untuk selalu rukun meski nantinya Kang Deddy dan Ambu N berpisah. Semua hal itu terlihat dari sejumlah postingan Kang Deddy Mulyadi di media sosial, seperti pada Senin, tanggal 7 November tahun 2022, Kang Deddy memposting foto dirinya dengan sang anak sulungnya, Maula Akbar Ahmad Habibi mendatangi kuburan mantan istrinya Sri Mulyawati yang merupakan ibu dari Maula Akbar. Dalam foto tersebut tampak isak tangis keduanya pecah, sembari berangkulan satu sama lain, tak lupa Kang Deddy dan Maula Akbar memanjatkan doa kepada almarhumah. Saat pertama kali Aula berkunjung ke makam ibunya, Terima kasih, T. Sri Mulyawati, anak yang kau lahirkan, kini sudah dewasa, tulis Kang Deddy Mulyadi dalam postingannya itu. Dia juga berharap agar sang mantan istrinya itu tenang dalam peristirahatan abadinya. Semoga bahagia di alam keabadian, Al-Fatihah, Amin, tulisnya. Postingan Kang Deddy itu lalu mendapatkan banyak tanggapan dari netizen yang mendoakan almarhumah. Tanpa sepengetahuan N. Ratna diam-diam Kang Deddy Mulyadi sering kunjungi kuburan istri pertama. Deddy Mulyadi ternyata sering secara diam-diam mengunjungi makam istri pertamanya Sri Widjawati yang merupakan ibu kandung dari anak pertamanya Maula Akbar. Berkunjung ke makam sang istri pertama ini menjadi kebiasaan Kang Deddy Mulyadi saat tengah diterpa masalah-masalah yang dihadapi. Kunjungannya ini tidak banyak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya, mungkin bisa jadi N. Ratna yang merupakan istri Kang Deddy juga tidak banyak tahu. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kang Deddy Mulyadi saat acara ulang tahun putra pertamanya Maula Akbar yang ke-23 tahun. Dalam momen ini pertama kalinya Kang Deddy membuka identitas istri pertamanya sekaligus ibu kandung dari Maula Akbar ke Kalayak. Selama ini publik hanya tahu jika Kang Deddy hanya menikahi N. Ratna, namun sebelum menikahi Bupati Purwakarta itu dia juga sudah menikah dengan istri pertamanya Sri Widjawati. Hanya saja Sri meninggal dunia saat usia si anak baru menginjak tiga bulan, Sri mengidap penyakit kanker ganas. Saat itulah Kang Deddy harus hidup sendirian mengurusi buah hatinya yang masih bayi yakni Maula Akbar. Hal ini ditambah lagi dengan kesibukannya sebagai anggota DPRD yang usianya masih sangat muda. Dia harus terjun ke dunia politik yang penuh dengan intrik dan persaingan yang keras. Di sela-sela menghadapi itu dia juga harus mengasuh Maula Akbar yang usianya masih sangat kecil. Selang beberapa tahun kemudian baru Kang Deddy memutuskan untuk menikah dengan N. Ratna yang saat itu posisinya adalah keponakan Bupati Purwakarta. Ketika ayah merasa menghadapi kesulitan terbesar yang saya lakukan dan orang tidak tahu, ada dua hal. Pertama selalu menangis di kuburan Almarhumah dan hanya bercerita saja apa yang dialami, kata Kang Deddy seperti diunggah dalam akun KDM Channel. dikutip Senin, tanggal 7 November tahun 2022. Hal lainnya adalah meminta anaknya Maula Akbar untuk mendoakannya agar bisa melewati masa-masa sulit tersebut. Sementara itu kini Kang Deddy Mulyadi harus menghadapi gugatan perceraian dengan N. Ratna di pengadilan agama Purwakarta. Kang Deddy digugat oleh Bupati Purwakarta ini lantaran dianggap tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami. Tak ingin N. Ratna disebut ibu tiri, Kang Deddy Mulyadi sengaja sembunyikan akta lahir Maula Akbar. Kang Deddy Mulyadi punya cara tersendiri agar putra pertamanya Maula Akbar atau A. Aula tidak memandang N. Ratna sebagai ibu tiri. Seperti diketahui Maula Akbar ternyata bukan anak kandung dari N. Ratna, namun Aula adalah anak dari istri pertama Kang Deddy Mulyadi bernama Sri Widjawati. Sadar tidak ingin ada istilah ibu tiri, Kang Deddy Mulyadi lalu memiliki cara tersendiri agar N. Ratna tetap dipandang sebagai ibu kandung. Hal ini dikatakan Kang Deddy Mulyadi ketika merayakan ulang tahun Maula Akbar yang ke-23 tahun sekaligus menceritakan kisah tentang A. Aula. Dulu kadang waktu dia usianya 7 tahun, 8 tahun, dia mungkin bingung. Bingungnya kau nenek saya sama kakek-kakek saya kau beda sama nenek dan kakeknya Yudhistira. Anak kedua Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurib, kata Kang Deddy Mulyadi, seperti yang diunggah di KDM Channel, dikutip pada Senin, tanggal 7 November tahun 2022. Waktu usia-usia sekolah dasar itu, Kang Deddy Mulyadi selalu menyembunyikan rapor dan akta kelahiran Maula Akbar. Di akta dan kelahiran itulah terdapat nama ibu kandung, sehingga dia tidak ingin tahu jika ternyata ibu kandungnya bukan N. Ratna yang saat ini menjadi Bupati Purwakarta. Saya selalu menyembunyiin buku rapornya dan saya selalu menyembunyikan akta kelahirannya. Kenapa saya melakukan tindakan itu? Saya melakukan tindakan itu. Hanya satu hal, ingin dalam diri A. 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 tidak ada kalimat ibu tiri. Ingin dalam diri A. 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 Ibunya A. A. ibunya Yudhistira Ibunya Nininat, Hyang Sukma Ayu Mulyadi Putri, itu sama, ungkapnya. Dengan demikian, ketiga saudara ini akan saling menyayangi dalam satu ikatan keluarga yang utuh, dan dalam satu ibu yang sama. Sehingga mereka bisa tumbuh menjadi anak yang dalam pikirannya saya adalah satu ayah dan satu ibu yang dalam hidupnya tanpa perbedaan, itulah sikap saya, jelasnya. Diketahui ibu kandung Maula Akbar atau istri pertama Kang Deddy meninggal dunia saat sang anak berusia tiga bulan. Dia kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan N. Ratna. Setelah 20 tahun lebih berjalan, saat ini Kang Deddy Mulyadi tengah dihadapkan dengan gugatan perceraian di pengadilan agama Purwakarta. Di gugat cerai N. Ratna Mustika, Deddy Mulyadi diledek pengacaranya yang miliki empat istri, baru satu aja repot. Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi belum lama ini disinggung soal sosok istri oleh pengacaranya sendiri, Ojat Sudrajat. Ojat Sudrajat diketahui menyebut soal dirinya yang memiliki empat istri namun tidak serepot Deddy Mulyadi. Ungkapan tersebut Ojat Sudrajat sampaikan kepada Deddy Mulyadi kala menghadiri pesta pernikahan anak perempuannya yang diunggah di kanal Youtube Kang Deddy, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022. Ngapain baru punya istri satu ribet-ribet, saya mah, empat, kata Ojat meledek Kang Deddy Mulyadi. Menanggapi hal tersebut lantas membuat Deddy Mulyadi geleng-geleng kepala apakah repot atau tidak dengan istri sebanyak itu. Enggak, biasa aja, jawab Ojat. Lebih lanjut, dikatakan Deddy Mulyadi, memiliki empat istri dan diketahui publik adalah hal hebat. Tetapi, menurutnya, yang lebih hebat lagi adalah memiliki empat istri namun tak seorang pun tahu. Kalau orang punya istri satu, dua, tiga, empat, orang tahu itu hebat. Yang hebat lagi, punya istri empat, tapi gak ada yang tahu, kata Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih telah menonton!